Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ melakukan rapat terbatas menyikapi situasi global yang terjadi di Papua di mana menyikapi giat-giat yang dilakukan pemerintah pusat untuk evaluasi OTSUS tanpa melibatkan MRP, DPR Papua dan Gubernur Papua. Timotius Murib, Ketua MRP menegaskan Majelis Rakyat Papua menolak rancangan yang dilakukan oleh pemerintah pusat Jakarta terkait dengan perubahan kedua UU OTSUS tahun 2001. Kamis, tanggal 28 Januari tahun 2021 di mana pemerintah pusat hanya memberikan perubahan di dua pasal saja yaitu pasal 34 terkait dengan dana keuangan dan pasal 36 terkait dengan masalah pemekaran, kata Murib. Kata Murib, usulan perubahan kedua UU OTSUS ini meniadakan kewenangan Gubernur, MRP dan DPR Papua sesuai dengan pasal 76, sehingga MRP merasa rakyat Papua atau MRP merasa dirugikan oleh kebijakan sepihak yang dilakukan pemerintah pusat. Saya pikir ini pelanggaran hak orang asli Papua sebagai warga negara tidak dilibatkan, sehingganya rapat ini ingin kita satukan persepsi untuk segera menyiapkan dokumen atau keputusan MRP terkait hasil perubahan yang dilakukan pemerintah pusat, kata Murib. Dirinya juga menambahkan MRP sesungguhnya menolak rancangan yang dilakukan oleh pemerintah pusat terkait dengan perubahan yang disebutkan di atas sehingga MRP akan menyiapkan, merilis pernyataan sikap dari para pimpinan pokja agama, adat dan perempuan mewakili lima wilayah adat. Pernyataan ini guna menyikapi pemerintah pusat yang sepihak meniadakan kewenangan gubernur, DPRP dan MRP kemudian UU ini didorong sesuai dengan kehendak Jakarta dan MRP mengambil sikap yaitu menolak hasil perubahan sepihak ini, tegasnya. Sebelumnya, anggota Dewan Perwakilan Daerah, DPD, dari Papua, Philip Wamafma mengkritik draft revisi UNO. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua Dia menilai pemerintah pusat berpotensi menghilangkan sebagian kewenangan khusus yang dimiliki DPR Papua dan Majelis Rakyat Papua. Di UU sebelumnya, pemekaran hanya bisa dilakukan jika ada persetujuan Majelis Rakyat Papua dan DPR Papua. Kini, dalam draft revisi UU Otsus Papua, pemerintah pusat bisa langsung membuat daerah otonom baru. Terkait perubahan UU NO 21 Tahun 2001 yang merupakan hak inisiatif pemerintah, jika dibaca dalam RUU Otsus Papua, sesungguhnya pemerintah ingin melemahkan bahkan menghilangkan kewenangan khusus terkait pemekaran dan perubahan UU Otsus, katanya. selamat menikmati. Selamat menikmati.